Intro Oke saya lanjut pertanyaan selanjutnya bang Maaf pak, saya sedang sidang cerai Tapi suami, saya tetap gak mau cerai Saya sudah pisah rumah 5 bulan Apa pak hakim bisa tampulkan permintaan cerai saya? Terima kasih Ini, anu ini, buka cerai Buka cerai Perempuan berarti Istrinya yang buka cerai Iya istrinya yang juga cerai Karena suami masih sayang kan mungkin gak tau ya bisa jadi Nah, kata pengakuan sang istri Dia sudah pisah rumah selama 5 bulan Tapi pertanyaan yang lucu disini Dia minta ke pak hakim Berarti kan kita dianggap hakim disini Dianggap hakim Tapi kan mungkin masyarakat Iya masyarakat Iya kan kurang paham Jadi gimana ini? Jadi gini Pada dasarnya pak Faisal Pak Sidi Pak Sidi Purnomo Listio Listio? Oh itu kan Kapolri Kapolri Pak Sidi Purnomo Bedanya disitu Purnomo sama Listio Listio Oke lah Masa dari pada itu Semoga kembali pada topik Topik Awal Sebelum saya menjawab pertanyaan itu Tentu pak Faisal Karena ini adalah Apa nanya Keputusan yang sangat serius Kenapa saya mengatakan ini Keputusan yang sangat serius Karena ini Menyanggup paut Tidak hanya Sanggup pautnya itu Hanya antara suami dan Misteri Tapi juga ada keluarga Bisa jadi ada Itu kan nomor bapak Tentu kalau dia Dikaruniai Anak Juga Harus dipertimbangkan Oleh karenanya Pak Faisal Pak Sidi Sebisa mungkin Kalau memang dimungkinkan Untuk berdamai Yang berdamai lagi Jangan mengambil Keputusan ini Karena keputusan itu Bukan keputusan yang lain-lain Nah berhubungi di pertanyaan Tentu kan kita Diberi tanggung jawab Untuk menjawab Berdasarkan Undang-undang Atau berdasarkan Apa yang saya tahu Kan Ditor Nah Memang Pada dasarnya Untuk kemudian Seseorang Mengajukan perceraian itu Haruslah Didasarkan pada Satu alasan Kalau tidak beralasan Tentu hakim akan Nolak Nah ketika kita Bicara alasan Undang-undang sudah Memberikan Aturan Aturan maksudnya Memberikan Aturan Secara jelas Sebut saja Di dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkahwinan Jumtuh pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksana Dari Undang-undang nomor 1 Tadi itu Tahun 1974 Tentang perkahwinan tersebut Nah khusus Untuk Yang beragama muslim Itu diatur Di dalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam Artinya Ada Apa namanya Patokan Atau Sudah diatur Sudah diatur Alasan Alasan itu Di Pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi Nah Namun demikian Pak Faisal Di dalam prakteknya Ada beberapa indikator Sebenarnya Yang kemudian bisa Dijentang Alasan untuk kemudian Mengajukan Cerai Yang pertama Misalkan Upaya Mediasi Atau Padamayan Itu Juga bisa Dijadikan salah satu Alasan untuk Melakukan Cerai Yang kedua Adalah Pada saat Suami istri Itu Tidak lagi Bisa berkomunikasi Dengan Baik Artinya Gini Ini kan logis Juga Bagaimana Mungkin Suami istri Bisa hidup Dalam satu rumah Kalau mereka Sudah tidak nyambung Secara komunikasi Tentu kan Logis Kalau dipaksakan Maka Yang ada Pertengkaran Terus Nah Kalau dia punya Anak Secara Psikologis Dia juga akan Menunggu pada Si Anak Perkembangan Anak Perkembangan Anak Juga Akan Bertengar Besar Kalau Bertengkar Terus Orang Tua Artinya Itu indikator yang Kedua Lalu indikator yang ketiga Pak Faisal Yang juga Dimungkinkan Bisa dijadikan Sebuah ulasan Dalam melakukan Perceraian Adalah Pada saat Suami istri Atau salah satu Pia itu Tidak lagi Bisa menjalankan Kewajibannya Sebagai Suami istri Selanjutnya Adalah Pada saat Diketemukannya Adanya KDRT Misalkan Nah itu Indikator-indikator Yang kemudian Bisa dijadikan Alasan untuk Kemudian Seseorang itu Mengajukan Perbetatan cerai Ataupun Cerai Talat Kalau diajukan oleh Si Suami Tentu Indikator yang Sudah saya sebutkan Tadi itu Itu harus bisa Dibuktikan di dalam Persidangan Persidangan Tidak hanya Argumentasi Kalau argumentasi Setiap orang Bisa berargumentasi Tapi dalam konteks hukum Argumentasi itu Harus diperkuat oleh Adanya Buku bukti Nah kalau itu Terbukti Ya Bunya saya Mengandung Suatu Buku Jawa Bisa Memang Kalau dari Aplikator Tadi saya Sibukkan Memang Indikator Tidak bisa Dipertahankan Tidak bisa Dipertahankan Lagi Daripada Dia mempertahankan Nanti akan Terjadi Sesuatu Hal yang Lebih buruk lagi Lebih baik Mengandung Cerai Lebih baik Lebih baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak Tidak